Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam pejakit Amin amin ya rabbala alamin Oke gimana guys Keadaan di Malaysia sekarang Kalau disini di Indonesia Masih ya Covid-19 sangat-sangat tinggi sekali Dan saya dengar juga di Malaysia Masih sangat tinggi sekali Jadi ada informasi baru Buat teman-teman sekalian yang mau umroh ke Mekah ataupun Madinah gitu kan Zara kepada bagian dari Muhammad SAW Jadi info terbarunya adalah Di Mekah di Arab Saudi itu Sudah dibebaskan ya Covid-19 Jadi kalau mau datang ke sana Tidak harus PCR Terus juga istilahnya boleh buka masker Di ruangan Di luar ruangan juga Pembatasan untuk sholat juga Sudah dihapuskan semua Allahu Akbar Semoga kita menyusul ya Indonesia, Malaysia Dan negara-negara lain Yang masih istilahnya Menerapkan protokol kesehatan ini So memang Allahu Akbar Kita nak hidup normal lagi lah Mungkin Semoga pandemi ini Segera hilang lah Buat teman-teman sekalian Sehingga kita bisa ke mana-mana juga kan Dengan bebas gitu So disini ada sebuah video guys Iaitu kisah lawak salah faham Bini lambat datang bulan Daripada Tazkir Ustaz Iaitu Ustaz Badrishah Laudin So jom kita tengok videonya Let's go Ada satu cerita tentang Suami pemarah ni Ada satu cerita Ada satu orang perempuan Dia stres Suami dia ni Dia cerita Suami saya ni Ustaz Dia ni macam Pemarah Panas barat Panas barat Dia kata suami saya punya panas barat Memang tahap teruk punya lah Jadi satu hari tu Nak jadi cerita Dia rupanya Tiap-tiap bulan Suami dia bagi dia duit Untuk selesaikan utility rumah Bayar bil api Bil air Unify Apa semua yang betul lah Isteri dia bayar Isteri dia takat Memang takut Suami kingkong garang Memang bayarlah tiap-tiap bulan Ada satu bulan tu Isteri dia tak bayar Isteri dia rolling duit Duit dia guna untuk beli barang Dia beli apa Alat macam bedak-bedak Makeup SK tu SK tu SK tu Mahal tu Boleh boleh SK tu Suami dia tak tahu Dia pun rolling Bila dia dah tak bayar elektrik Dia takut juga kata Habislah kena potong elektrik ni Dia tengok bulan tu TMD tak datang Dia kata Eh ni sudah bagus Tak bayar pun tak kena potong Agaknya sempena nak pilihan raya Agaknya semua peri agaknya Tak apalah Bulan depan Dia rolling lagi Kali ni orang Kemping-kemping ke dia Dia beli raniagul pula Oh tanam mah dalam badan Oh Rolling 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 Tak kena potong lagi elektrik Dia kata ni macam Sudah bagus Memang Kebajikan betul ni Tak apalah Bulan depan Aku nak try rolling lagi Ada tak kena potong Belum cukup bulan depan Orang TMB sudah datang Ok Datang-datang Puan Kami dari TMB datang Nak ambil tindakan pada rumah ni Kenapa pula Isteri dia tanya Isteri perempuan dia tanya Kami dapati Puan dah lambat bayar 2 bulan Bil ni Jadi kalau ikut tindakan Kami kena potong lah Elektrik rumah ni Puan tak panik Tolonglah Encik Janganlah potong elektrik rumah saya Nanti kalau potong elektrik rumah saya Suami saya marah Saya sebenarnya Dia ceritalah masalah Puan minta maaf lah Kami tak boleh ambil rayuan di sini Puan ni beri Tolonglah Encik Boleh tak benarkan Suami saya ke pergi ke pejabat TMB Sebelum petang ni Kita selesaikan Dia ni tolong jangan potong Dia balik tengah hari Susah Tak ada elektrik susah Orang TMB ni pun Ada hati perut Berbicara Ok tak apalah Sebelum pukul 5 Datang pejabat TMB Nanti kita orang tunggu sana Terima kasih Terima kasih balik Tengah hari tu Pukul 6 Pukul 1 suku Suami balik makan Dia masak di rumah makan Tengah makan Isteri dia dalam takut-takut Dia beritahu kepada suami Bang Dia punya Itu macam singa Tadi orang TMB datang Ambil dia nak Orang TMB tu Dia cakap Saya Lambat 2 bulan Dia pun pandang pada isteri dia Macam mana orang TMB tu Tahu lambat 2 bulan Isteri dah takut Mana saya tahu bang Dia suruh datang pejabat Sebelum pukul 5 Ini dah kurang hajar Namanya Dia kata Macam mana orang TMB Boleh tahu Lambat 2 bulan Ini tak boleh jadi Dia basuh tangan Terus tak motor Pergi pejabat TMB Meramuk Orang kuat meramuk Sampai-sampai pejabat TMB Dia tanya Mana dia orang Yang datang rumah saya Pagi tadi Saya nak tahu Mana satu budaknya Cari-cari Jumpa Yang cik ada apa Macam mana awak boleh tahu Saya punya isteri Lambat 2 bulan Jawab budak tu Lah Memang saya tahulah Kerja saya Dia kata Pakcik dah hangin Satu badan Wah hajar Awak cakap betul-betul Macam mana awak boleh tahu Lah cik nak marah buat apa Bukan saya seorang tahu Satu opis ni tahu semua Wah hajar namanya Korang semua tak ada kerja tak Dia kata Lah pakcik nak marah buat apa Kami memang tahu Benda semua dalam komputer Dalam sistem semua Dia pun lagi pening Lah masuk komputer pula dah Benda macam ni Allah Jadi pakcik ni harinya Orang sabar kata Sabar pakcik Tenang pakcik Tenang pakcik Jadi orang TNB kata pakcik Kalau kita tak boleh capai Kata sepakat dalam perkara ni Kita kira ambil tindakan sajalah Hah nak ambil tindakan apa Kita kira potong sajalah Potong Potong yang siapa Orang TNB Potong yang pakcik Takkan potong yang kami Pakcik tu pun mikir Masalah ni Dia tak jing lagi Nanti kalau potong nanti Isteri saya kat rumah tu Nak pakai apa Dia boleh tak Orang TNB lurus lah jawab Pakai lilin je lah Ada gambar Cerita ni panjang lagi Sebab ramai budak-budak Jadi saya tak boleh nak sambung sangat Cerita ni Cerita mengarut Dia memang banyak Betul tuan-tuan Tapi itulah yang saya maksudkan tadi Tidak ada perkara yang boleh selesai Dengan marah-marah Betul-betul Okay guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Kisah lawak Salah faham ini Lampak bulan Satu TNB Semua tau lah Itulah pesannya adalah Bahawasannya Tidak ada masalah Yang terselesaikan Kalau kita marah-marah Kena diskusi Kena sabar Dengan otak yang dingin Dengan hati yang dingin Macam tu Jangan Itu tak selesai lah Macam tu So ini pelajaran sangat penting Bagi kita semua Terima kasih kepada Ustadz Batulis Shalauddin Yang sudah Share kepada kita Tentang istilahnya Kisah yang memang Benar-benar istilahnya Membuat kita sadar Bahwasannya dengan marah-marah itu Tidak bisa menyelesaikan masalah Guys So Jadi mulai sekarang Mari kita belajar Untuk tidak marah-marah Belajar untuk tidak emosi Belajar untuk tidak istilahnya Mengedepankan ego kita Karena Sebagaimana disebutkan oleh Baginda Nabi Muhammad S.A.W Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Dari Nabi Muhammad S.A.W Yang telah bersabda Orang yang kuat itu Bukanlah karena jago gula Tetapi orang kuat Ialah orang yang dapat Menahan dirinya Dikala Sedang marah Hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Dan banyak juga Istilahnya Hadis-hadis Nabi Muhammad Yang disebutkan bahwasannya Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Bahwa Ada seorang laki-laki berkata Kepada Nabi Muhammad S.A.W Berilah wasiat Kepadaku Ausini Kata seorang laki-laki itu Sabda Nabi Muhammad S.A.W Disebutkan disini Jadi Janganlah marah Janganlah engkau mudah marah Maka Rasulullah S.A.W Mengulang-ulang Seperti itu Dan juga ada dari Ibnu Abbas Radiyallahu An Rasulullah S.A.W Anak-anak TK Anak-anak istilahnya Yang masih budak-budak lagi Dah tahulah Hadis ini Yaitu La tagdab Walakal jannah Jadi Janganlah kamu marah Maka bagimu Surga Allahu Akbar Oke guys Terima kasih Tidak tengok video ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Menjadi tambahan ilmu Wawasan kita semua Dan tambahan Agar kita semua Ini Lebih Apa namanya ya Mengelola ego kita Mengelola amarah kita Dan semoga Allah Memberikan kemudahan Bagi kita Dalam setiap urusan kita Amin Amin Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax